Jika sebelumnya di tahun lalu, penginputan data pendaftaran administrasi nikah masih dilakukan manual oleh KUA di Kabupaten Mempawah, maka di tahun ini hal tersebut telah diwajibkan oleh Kementerian Agama Kabupaten Mempawah untuk menerapkan secara online. Kepala Kemenak Kabupaten Mempawah, Kamaludin, mengatakan, hal ini dilakukan untuk mempermudah pencetakan kartu nikah jika nantinya kartu nikah benar-benar diterapkan di Mempawah. Dirinya pun menegaskan tidak akan menerima alasan apapun jika masih ada KUA yang menerapkan penginputan data secara manual. Karena menurutnya di Kabupaten Mempawah, jaringan internetnya sudah lancar. Jikapun ada gangguan, maka bisa melakukannya dengan tethering HP. Kita minta KUA itu wajib lah. Pak internet, kami ini tidak ada jaringan internet. Kita kan bisa pakai tethering HP kan? Jadi tidak ada alasan apapun jika mau macet disitu bisa balik ke rumah, diinfo. Tidak ada alasan kalau Kabupaten Mempawah ini, tidak ada internet, tidak ada alasan. Kita wajibkan lah. Jangan sampai ada KUA yang tahun kemarin masih. Pak ini Pak, itu Pak, ini Pak. Setelah BPK datang, karena pencatatan manual dengan online itu kan lain. Yang sudah masuk ke Jakarta, nyatatannya sekian, sementara di daerah masih sekian. Tidak selisih. Jadi tahun ini kita minta KUA itu tidak ada alasan. Tidak ada alasan. Akhirnya kan kita tegaskan kita mereka yang salah mau ikut. Tidak ada alasan lagi lah untuk manual. Penginputan data pendaftaran administrasi nikah secara online sebenarnya dapat mempermudah pekerjaan dan juga mempermudah pelayanan di KUA. Uli Pond TV memberitakan.